Intro Beginilah suasana aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Jember pada Senin 31 Juli 2023 siang tadi. Puluhan warga itu mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Masyarakat Anti Penindasan atau Komandan. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan kepada Jaksa berkaitan dengan penahanan salah seorang warga desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbul Sari Jember. Satu persatu masa aksi menyampaikan tuntutannya melalui pengeras suara yang sudah disiapkan sebelumnya. Sebagian masa aksi juga membawa poster yang berisi tuntutan. Ada pula yang berisi tulisan sindiran kepada para aparat menegak hukum. Setelah melakukan orasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Jember, perwakilan masa aksi kemudian ditemui langsung oleh PLH Kepala Kejaksaan Negeri Jember. Tuntutannya ya meminta jisi kepada Kejaksaan dan Alhamdulillah Kejaksaan sudah memprosesnya untuk hari ini saja. Hasilnya mungkin bisa ditunggu besok. Diskusi panjang pun terjadi sehingga menghasilkan kesepakatan bahwa esok kedua pihak yang terkait yakni korban dan pelaku akan dipertemukan. Tujuannya untuk melakukan upaya restoratif justice. Kita sudah terpenuhi karena memang perdamaian juga sudah ada. Cuma masalahnya kita tidak bisa mempertemukan antara korban yang tersangka. Permasalahannya tersangka ada di tahanan, kemudian korban juga ada kesibukan. Sehingga kita minta waktu untuk besok dipertemukan. Ketika sudah dipertemukan tidak ada alasan lagi bagi Jaksaan untuk menolak RG ini. Dengan hal apapun kita juga tahu permasalahan ini berawal dari permasalahan pil kardes yang terus berkembang persisian yang tidak baik antara masyarakat yang pada intinya membuat adanya pertengkaran. Harapan kita agar tidak ada balas dendam atau pembalasan dari para pihak. Saya berharap kejari untuk mengabulkan RG yang kita ajukan ini. Agar masyarakat bisa damai, tetram dalam menjalani kehidupannya. Setelah perwakilan demonstran keluar, para peserta lainnya juga dengan tertib membubarkan dirinya masing-masing. Meski begitu, aparat kepolisian pun masih tetap siaga, mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, serta menghindari adanya kemacetan lalu lintas. Siang ini kami baru mendapatkan surat kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak dan akan ditindaklanjuti pertemuan pada hari Selasa besok untuk pertemuan antara para pihak terus didampingin dengan penyidik, kepala desa, dan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini akan dilakukan proses restoratif justice system sehingga kami akan menunggu pertemuan besok apakah kegiatan tersebut dapat dihadiri para pihak atau tidak. Namun apabila dapat dihadiri oleh para pihak maka akan kami lanjutkan proses tersebut ke dalam restoratif justice system dengan penusulannya tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terima kasih.